6 Pemain Kunci Timnas Indonesia Dapat Sorotan FIFA Usai Lolos Ke Ronde Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia Dapat Sorotan FIFA Usai Lolos Ke Ronde Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Timnas Indonesia Lolos Ke Ronde Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Usai Jadi Peringkat Kedua Di Ronde Kedua Di Bawah Irak Timnas Indonesia Lolos Dengan Catatan 10 Poin Dari 6 Pertandingan Di Ronde Kedua Saat Ini Tim Garuda Sudah Mengetahui Lawan Di Ronde Ketiga Timnas Indonesia Bakal Menghadapi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, Dan Cina Di Grup C Tim Asuhan Shintayong Bakal Menjalani 10 Pertandingan Pada September 2024 Juni 2025 Timnas Indonesia Punya Kesempatan Lebih Besar Untuk Lolos Ke Putaran Final Piala Dunia 2026 Tim Merah Putih Harus Finish Sebagai Peringkat Pertama Dan Kedua Untuk Bisa Tembus Langsung Keputaran Final Piala Dunia 2026 Petualangan Perdana Timnas Indonesia Di Ronde Ketiga Bakal Dimulai Pada 5 September 2024 Saat Itu Timnas Indonesia Bakal Bertandang Ke Markas Arab Saudi Tim Asuhan Shintayong Tersebut Mendapatkan Pujian Besar Dari Laman Resmi FIFA Pasalnya Timnas Indonesia Sukses Memadukan Materi Para Pemain Muda Dengan Nama-Nama Berpengalaman Perpaduan Antara Talenta-talenta Menarik Dan Pemain-Pemain Berpengalaman Membuat Indonesia Penuh Harapan Menjelang Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia Di Asia Ujar Laman Resmi FIFA Laman Resmi FIFA Memuji 6 Pemain Yang Masing-Masing Mewakili Dua Generasi Berbeda FIFA Menyebut Sosok Marcelino Ferdinand, Rizky Rido, Dan Witan Sulaiman Sebagai Perwakilan Generasi Muda Timnas Indonesia Ketiga Nama Tersebut Jadi Bagian Penting Saat Membawa Timnas Indonesia Lolos Ke Piala Asia 2023 Selain Itu Ketiganya Sudah Berhasil Membantu Timnas U23 Indonesia Lolos Ke Semifinal Piala Asia U23 2024 Namun Pihak Indonesia Telah Membuktikan Bahwa Mereka Tidak Terlalu Peduli Dengan Apa Yang Ditulis Di Atas Kertas Ujar Laman Resmi FIFA Skuad Garuda Memiliki Perpaduan Unik Antara Pemain Muda Dan Berpengalaman Dengan Masuknya Pemain Muda Berbakat Seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Rido, Dan Witan Sulaiman Memberikan Dorongan Besar Ketiganya Berperan Penting Dalam Membawa Indonesia Mencapai Babak 16 Besar Piala Asia AFC 2023 Dan Babak Semifinal Piala Asia AFC U23 2024 Sementara Itu, FIFA Menyebut Tiga Nama Yang Mewakili Para Pemain Berpengalaman Di Skuad Tim Nasional Ketiga Nama Tersebut Adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, Dan Tom Haye Dua Nama Pertama Sudah Resmi Menjadi Warga Negara Indonesia Sejak 2022 Tetapi Sandy Walsh Baru Debut Pada 2023 Sementara Tom Haye Baru Debut Untuk Tim Nas Indonesia Pada 2024 Tetapi Punya Segudang Pengalaman Di Liga Belanda Dan Tim Nas Belanda Level Kelompok Usia Telah Menambah Tenaga Tim Yang Diisi Pemain Berpengalaman Seperti Jordi Amat, Tom Haye, Dan Sandy Walsh Lanjutnya Persija Jakarta Rombak Manajemen, Muhammad Prapanca Dan Bambang Pamungkas Diserahi Tugas Baru Persija Jakarta Resmi Mengumumkan Perombakan Besar Dalam Manajemen Klubnya Muhammad Prapanca Dan Bambang Pamungkas Mendapatkan Tugas Baru Di Klub Berjuluk Macan Kemayoran Itu Restrukturisasi Manajemen Itu Dilakukan Dengan Melebur Jabatan Direktur Utama Dan Presiden Kini, Dua Jabatan Itu Dilebur Menjadi Satu Yakni Direktur Yang Posisinya Diisi Oleh Prapanca Dalam Menyambut Musim Depan, Persija Melebur Jabatan Direktur Utama Dan Presiden Menjadi Direktur Yang Akan Diemban Oleh Muhammad Prapanca Tulis-Rilis Resmi Persija Jakarta, Senin, 8 Juli 2024 Namun, Keterangan Resmi Persija Tidak Menjelaskan Perihal Nasib Ambono Janurianto Setelah Posisi Direktur Utama Dihapuskan Sementara, Prapanca Langsung Mengungkapkan Tekadnya Dengan Jabatan Baru Di Klub Saya Akan Menjalani Tugas Baru Sebagai Direktur Dengan Amanah Saya Sudah Menyiapkan Program Kerja Untuk Membuat Persija Lebih Baik Lagi Dari Musim Kemusimnya Kata Prapanca Kami Harus Membentuk Tim Yang Tangguh Dengan Didukung Area Komersial Yang Kuat Sambungnya Prapanca Langsung Menunjuk Legenda Klub Bambang Pamungkas Untuk Mengisi Posisi Meneer BP Sebelumnya Sudah Pernah Menempati Posisi Ini Pada 2020 Liga Diberhentikan Dan Musim 2021 Hingga 2022 Bersamaan Dengan Restrukturisasi Ini Saya Menunjuk Bambang Pamungkas Sebagai Meneer Persija Ujar Prapanca Semoga Kami Bisa Membangun Kemistri Yang Solid Untuk Mewujudkan Tim Yang Lebih Baik Dan Kompetitif Tandasnya Jadwal Timnas Indonesia Di Piala FFU 19 2024 Timnas Indonesia U19 Akan Tampil Pada Ajang Piala FFU 19 2024 Di Surabaya, Jawa Timur, 17-29 Juli Mendatang Sebanyak 12 Tim Dari Asia Tenggara Dan Australia Akan Bersaing Memperebutkan Gelar Piala FFU 19 2024 Turnamen Akan Berlangsung Di Stadion Gelora Bung Tomo Dan Stadion Gelora 10 November, Surabaya Berstatus Sebagai Tuan Rumah, Timnas Indonesia U19 Menempati Grup A Bersama Dengan Timor Leste, Kamboja Dan Filipina Grup B Ditempati Australia, Laos, Myanmar Dan Vietnam Sementara Grup C Dihuni Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam Dan Singapura Timnas Indonesia U19 Akan Menjalani Pertandingan Pertama Di Piala FFU 19 2024 Dengan Melawan Filipina Pada 17 Juli Setelah Itu Tim Asuhan Indra Shafri Akan Melawan Kamboja Pada 20 Juli Dan Laga Terakhir Melawan Timor Leste Pada 23 Juli Indonesia Untuk Kali Kedua Beruntun Menjadi Tuan Rumah Piala FFU 19 Pada 2022, Indonesia Juga Menjadi Tuan Rumah Dalam Turnamen Yang Digelar Di Jakarta Dan Bekasi Pada Piala FFU 19 2022, Timnas U19 Yang Dilatih Shin Taeyong Gagal Lolos Dari Fase Group Setelah Kalah Head To Head Dari Vietnam Dan Thailand Malaysia Menjadi Tim Juara Bertahan Piala FFU 19 Setelah Mengalahkan Laos 2-0 Pada Laga Final Edisi 2022 Indonesia Mendominasi Top 10 Klub ASEAN Dengan Rata-Rata Supporter Terbanyak Ke Stadion Klub-Klub Beri Liga 1 Mendominasi Daftar Top 10 Rataan Penonton Di Stadion Paling Banyak Persija Jakarta Yang Yang Tertinggi Di Antara Klub Lainnya, Sementara Persib Bandung Menduduki Posisi Kelima Statistik Ini Dirilis Oleh ASEAN Football Dari 10 Klub Asia Tenggara, Buriram United Menempati Posisi Puncak Dengan Rata-Rata Penonton Di Stadion Mencapai 20.671 Selama Musim 2023-2024 Di Posisi Kedua Ada Raksasa Malaysia, Johor Darul Teazim Klub Dimana Jordi Amat Bermain Itu Mencatatkan Rata-Rata Penonton Mencapai 17.623 Orang Persija Jakarta Kalah Titis Saja Dari Johor Darul Teazim Klub Kebanggaan Jakmania Itu Di Posisi Ketiga Dengan Rata-Rata 17.360 Penonton Selain Persija Jakarta, Ada Empat Klub Indonesia Lainnya Di Dalam Daftar Tersebut Persib Bandung Dan Persis Solo Misalnya, Ada Di Tujuh Besar, Masing-Masing Posisi 5 Dan 7 Persib Mencatatkan Rata-Rata Penonton Ke Stadion Mencapai 12.591 Kalah Tipis Dari Klub Vietnam, Hebsang Nam Din, 13.230 Dua Tim Indonesia Lainnya Adalah Persebaya Surabaya Dan PSS Leman Persebaya Di Posisi 9 Dengan Rata-Rata Penonton Ke Stadion Mencapai 8.919 Orang Sedang PSS Di Posisi 10, 8.894 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.